Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat kembali menggelar pleno terbuka daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Dari rekapitulasi DPTHP tahap ketiga ini ditemukan 6.616 pemilih baru. Potensi didapati dari pemeriksaan terhadap DPTHP kedua di enam kabupaten. Dengan pertimbangan daftar pemilih khusus atau DPK yang belum masuk dalam DPT. Seperti di Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Landak, Sekadau, serta Sambas. Penambahan pemilih juga berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kalbar. Terkait pleno rekap DPTHP 3 yang kami laksanakan hari ini bentuk tindak lanjut dari keputusan MK. KPO RI meminta seluruh jajarannya untuk menetapkan kembali daftar pemilih yang kemarin sudah kita tetapkan di tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan daerah-daerah yang terdapat rekomendasi Bawaslu-nya. Di Kalbar sendiri ada enam kabupaten kota yang direkomendasi oleh Bawaslu untuk potensi DPK bisa masuk ke dalam DPT. Ini kan sebenarnya dasarnya ada, menurut saya ada tiga hal. Yang pertama itu menindaklanjuti keputusan MK. Dengan menindaklanjuti keputusan MK maka menjadi ruang buat KPU, buat penyelenggara untuk memperbaiki khususnya pada pemilih tambahan dan pemilih yang belum masuk ke dalam DPT. Nah jika itu tidak kita proses perbaikan DPT maka potensi kekurangan surat suara akan terjadi. Angka 6.616 ini ditemukan dari pendataan ulang pemilih baru, di mana didapati 3.723 pemilih laki-laki ditambah dengan perempuan sebanyak 2.893 jiwa. Sementara jumlah total dari DPT HP 3 dari rekapitulasi sendiri berjumlah 3.693.172 pemilih. Dion Setiawan, KompasTV, Pontianak 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 KompasTV, Pontianak